Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu perusahaan, yaitu PT Hasnur Internasional Siping TBK. Kote sahamnya yaitu HAIS. Kalau kita mau baca jadinya HAIS. Tapi kita akan sebut di video ini dengan menggunakan Hasnur Internasional aja ya. Kalau pakai HAIS kayaknya sebutnya nggak enak. Kita panggilnya Hasnur Internasional Siping aja, oke? Ini website-nya ya. Tapi kalau mau sebut HAIS juga boleh deh. Paling mudah HAIS aja deh. Lebih simple. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan transportasi sungai dan laut serta logistik. Ini perjalanan mereka ya, sejarah mereka. Pendirian pada tahun 2009, lalu Kormel Seal itu mereka di 2010. Lalu mengangkut komoditas lain selain batu bara antara lain, CPO atau sawit ya. Gipsum, batu split, dan lain-lain. Jadi mereka mulai diversifikasi pelayanan mereka. Lalu melayani pasar tongkang, pengembangan pelayanan melalui peningkatan standarisasi operasional secara menyeluruh untuk menuhi kebutuhan pasar jasa pelayanan baik domestik maupun internasional serta logistik. Jadi mereka melayani jasa domestik maupun internasional ya. Mereka baru IPO di tahun 2021. 1 September 2021. Berarti akhir tahun lalu. Masih baru ya. Nah ini kantor. Pusat mereka di Jakarta Selatan. Oke. Kita lihat ikhtisar mereka. Oke ini. Didirikan oleh Bapak Haji Abdusamad Sulaiman. Dan Ibu Haji Nurhayati ya. Yang berbasis di Kalimantan Selatan. Oke ini kalau teman-teman kenal sama Bapak Abdusamad boleh komen di kolom komentar ya. Atau kalian kalau mau cari rekam jejak mereka di Google Search. Kalian boleh tuh ketik nama mereka di Google Search dengan kasus pasi nama mereka. Atau skandal nama mereka. Jadi mudah sekali mencari jejak nama baik atau nama buruk di Google Search. Oke. Ini pengendalinya ya. Bapak Haji Abdusamad Sulaiman. Kita lihat visi misi kayaknya gak perlu lah ya. Struktur perusahaan. Ini ya anak-anaknya ya. Nah ini bot of komisarisnya gak begitu kelihatan. Nanti kita lihat di websitenya IDX aja. Struktur pemegang saham. Oh masih belum ini ya. Selesai ini bisnisnya mereka ada yang paling utamanya itu shipping ya. Shippingnya tadi banyak macam mereka. Bergerak di bidang usaha pelayanan transportasi komoditas melalui sungai dan laut. Baik itu untuk pasar domestik maupun kawasan Asia. Jadi awalnya mereka industri kehutanan. Seiring mejarannya waktu dan pekembangan induk usaha. Mereka mulai angkut batu bara, CPO dan lain-lain ya tadi. Oke. Ini bisnis pengangkutan. Ini bisnis terminal mereka. Jadi mereka ada bisnis terminal anak usahanya. Lalu ada bisnis bongkar muat. Nah ini bongkar muat ya. Bisnis bongkar muat mereka. Oke. Aku rasa sudah cukup ya informasi dari website. Jadi kalian bisa lihat prospectus mereka. Kalian baca aja. Di dalamnya nanti ada tertulis dana IPO itu digunakan untuk apa. Tapi aku tidak akan bahas soal itu ya. Karena sudah lewat masa IPO. Jadi kita langsung aja ke halaman IDX-nya. Mereka listing di bursa itu di 2021 atau bulan September ya. Akhir tahun lalu. Nah ini direktur utamanya itu Jayanti Sari. Soma Ariyaka Novian Vidria 1. Komisarisnya Zainal Hadi. Nah ini komisaris utamanya sepertinya pengendalinya ya. Dan pemegang sahamnya ini. Yang paling besar itu pengendalinya PT. Nur Internasional Samudera. Kemungkinan besar ini di belakangnya ini yang Pak Khas ini tadi. Bukti Sar. Bapak Haji ini khas ya. Haji Abdusamad Sulaiman. Di pengendalinya kemungkinan ada di belakang ini PT ini. Kalian tinggal cari aja nama ini ya. Has Nur Jaya Internasional. Sisanya kita mau lihat masyarakatnya ya. Masyarakatnya 20%. Jayanti Sari 5%. Zainal Hadi 5%. Oh ini kurang? Eh bukan ya. Kayak mengulang begitu ya. Enggak kan? Oh ya enggak mengulang sih. Ini memang sikit. Ini ada yang mengulang nih. Jayanti Sari harusnya di atas. Zainal harusnya di atas. Jadi nanti ininya sampai disini ya. Sampai saham treasury. Oke pengendali ini. Sepertinya adalah. Bapak ini dan beserta keluarganya. Sudah pasti ya. Masyarakat 20%. Itu ini komposisinya bagus. Mereka kalau misalnya mau tambah dana. Mereka bisa lakukan lain isu juga. Bisa sampai 2 kali mungkin. Jadi pertama itu keluarin 10%. Yang keduanya lagi keluarin 10%. Masyarakat jadi 40%. Dan mereka bisa tambah dana lebih besar lagi. Jadi komposisinya bagus. Pengendalinya tetap dipegang oleh. Warga Pak ini ya. Pak Haji Abdus Samad Sulaiman. Gitu. Oke komposisi sudah oke. Pengendalinya kita sudah tahu. Jadi kita akan melihat dari sisi keuangan. Nah sisi keuangan mereka. Aku suka banget nih. Uang kasnya mereka itu 148 miliar ya. Banyak loh ini. Di utang usahanya total-total 40 miliar. Ya ini aja sih. 40 miliar ditambah 148. Berarti sekitar 180 miliar ya. Yang bisa giniin cash secara langsung. 180 miliar. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Wah ini kecil banget nih. Hanya 41 miliar. Utang banknya. Tidak ada ya. Sepertinya. Tidak ada utang bank. Ada nih. Bagian pinjaman bank. Jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Hanya 4 miliar. Ini geli-geli utangnya. Jadi secara jangka pendek. Utang mereka aman. Dan resikonya sangat kecil. Total utang jadinya 75 miliar masih kalah jauh sama uang cash mereka ya. Uang cash mereka itu 148 miliar. Jadi utang mereka. Semua utang mereka itu bisa dilunaskan dengan uang cash mereka. Jadi resiko utang mereka super kecil. Jadi ini perusahaan yang aman dari resiko utang. Modal utang mereka hanya 75 miliar. Modal investor mereka 454 miliar. Jadi ini super aman sekali ya. Dari sisi utang mereka aman. Resikonya sangat kecil. Kita lihat masuk ke bagian laporan laba rugi. Laporan laba rugi mereka dari omset hampir naik 100 persen ya. Atau dua kali. Mungkin ini kisaran naiknya itu 80 persen. Jadi dari kinerja permintaan ini bagus ya. Naik 77 miliar ke 141 miliar. Sekitar 80 persen naiknya. Hampir dua kali. Sementara itu marginnya juga lumayan. Lumayan lah ya. Enggak terlalu tipis. Margin laba kotornya. Jadi dari 141 miliar. Sisa laba brutonya itu 35 miliar. Lumayan lah ya. Enggak begitu tipis. Lalu turun-turun-turun. Menyisakan laba bersih sekitar 22 miliar. Tahun lalu hanya 6 miliar. Tapi di tahun ini menjadi 22 miliar. Ini bagus sih. Bagus banget. Peningkatan laba bersihnya bagus. Jadi karena ini dibantu oleh peningkatan permintaan. Maka dari itu laba bersih mereka naik hampir 3 kali lipat. Tapi sebenarnya 2 kali lipat lebih lah ya. Hampir 3 kali lipat gitu. Ini bagus. Bagus banget. Kuartal 1 mereka kinerjanya bagus. Dimulai dengan bagus lah. Tahun ini mereka mulainya bagus. Kuartal 1-nya lompatnya tinggi sekali. Dari sisi omset maupun dari sisi laba bersih. Jadi laporan laba rugi mereka sangat positif dan sangat baik. Kita masuk arus kas. Arus kas mereka minus ya. Di tahun ini 3 miliar. Tapi ini gak masalah. Kecil. Ini karena ada pembayaran kas pada pemasuk dan karyawan dan lainnya. Jadi mungkin karena ada jatuh tempo segala macem. Jadi mereka harus bayar dalam jumlah yang banyak. Di kuartal 1. Tapi di kuartal 1 di tahun lalu gak begitu banyak ya. Kemungkinan mungkin ini numpuknya banyaknya di kuartal 1 ini. Mungkin di kuartal 2, 3, dan 4 bisa positif. Jadi tinggal dilihat aja ya. Misalnya kalau kuartal 2, 3, dan 4-nya masih negatif. Nanti bahaya. Tapi kemungkinan sih kalau misalnya dari sejarahnya sih yang tahun lalu. Positif harusnya mungkin pengeluarannya mungkin numpuk di kuartal 1. Tapi nanti akan positif di kuartal 2, 3, dan 4. Kemungkinan besar sebegitu. Oke. Secara overall. Keuangan mereka sehat. Dan kinerja bisnis mereka bertumbuh ya. Dari sisi permintaan dan laba bersihnya pun meningkat hampir 3 kali lipat ya. Jadi bagus banget. Di laporan keuangan kuartal 1 dari saham HAIS. Oke. Next. Masuk ke bagian. Ini kinerja tahunan mereka ya. Mereka IPO di 2021. Jadi ini sebelum IPO itu 2018 sampai 2020. Sebelum IPO pun mereka memiliki kinerja yang baik ya. Tapi di 2020 mereka turun karena pandemi jadi maklum. Tapi kita ukur dari 2018 ke 2019 ada peningkatan omset kecil ya. Peningkatannya hanya sekitar 10 miliar. Tapi gak masalah. Labah bersih pun naik. Ekuitas pun naik otomatis. Tapi namun salahnya arus kas mereka minus 11 miliar. Tapi kita merem karena mereka lebih banyak plusnya. Ini plus 64 miliar. Plus 89 miliar. Jadi lebih banyak plusnya. Di 2021 peningkatan ya. Ada peningkatan karena mungkin ada penambahan kapal atau penambahan bisnis lain ya. Kemungkinan besar penambahan kapal sih. Jadi disini mereka IPO dapat dana ya. Kita bisa lihat ekuitasnya bertambah. Dari 249 menjadi 432 miliar. Artinya ini mendapatkan dana IPO. Dan kalau misalnya perusahaan mendapatkan dana IPO langsung beli untuk bangun pabrik, beli kapal dan sebagainya yang menunggukan omset itu bagus. Dan ini highs. Benar-benar bagus. Karena sekali mendapatkan dana IPO, omset mereka langsung naik. Artinya benar-benar dibelanjakan dengan baik. Jadi mereka belanjanya belanja produktif artinya. Jadi mereka dapat dana IPO langsung belanja kapal mungkin ya. Aku nggak tahu beritanya. Ini kalian cek aja beli. Pasti kalau lihat dari begini sih udah pasti belanja kapal atau belanja sesuatu yang produktif. Jadi meningkat ya dari 2020 sampai 2021 itu meningkat 100 miliar lebih. Sehingga laba bersihnya lompat ya. Hampir 100% dibanding tahun lalu. Ekuitas ini karena IPO aja. Dan arus kas pun positif. Di kualitas 1 juga meningkat ya. Tadi kita lihat ya. Nah ini meningkat. Hampir 100%. Lalu laba bersihnya pun lompatnya 200% lebih. Jadi generja tahunan mereka ini sebenarnya oke. Kalau dari jangka waktu 4 tahun ya. Dari jangka waktu 4 tahun masuk kuartal 1. Jadi 4 tahun lebih 3 bulan lah ya. Jadi sisi omset mereka ada peningkatan. Laba bersih peningkatan. Ekuitas pasti meningkat juga karena mereka bisnisnya bagus. Dan arus kas overall sebenarnya positif. Minusnya hanya sedikit ya. 11 miliar, 3 miliar tapi lebih banyak pemasukannya. Jadi secara kuartal 1 mereka positif banget ya. Dan secara kinerja tahunan mereka itu pun. Kalau kita lihat dalam jangka waktu yang di sekitar 4 tahun lebih dikit itu. Mereka positif. Dan kalau misalnya kita mau di setahun kan. Jadi kuartal 1 dikali 4. Mereka omsetnya sekitar 565 miliar. Lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar 428 miliar. Berarti naik 100 miliar lebih lagi. Dari sisi laba bersih pun. Kalau misalnya kuartal 1 dikali 4. Mereka menghasilkan laba bersih 89 miliar. Naik berkali-kali lipat ya. Dua kali lipat dibanding tahun 2021. Dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jika ininya konsisten sekitar kuartal 1 ya. Misalnya kuartal 1-nya omsetnya kuartal 2, 3, dan 4 sama dengan kuartal 1. Hasilnya segini. Jika laba bersih kuartal 2, 3, dan 4. Misalnya seperti kuartal 1. Laba bersihnya segini. Gitu. Jadi tapi kan kuartal 2, 3, dan 4. Kita nggak bisa tebak. Bisa turun, bisa naik, atau mungkin bisa tetap. Gitu. Oke, tahunan sih oke ya dalam jangka waktu 4 tahun lebih dikit. Tapi sebaiknya sih tetap kita harus lihat jangka waktu yang 10 tahun. Biar polanya lebih kelihatan, lebih jelas. Kalau ini kan ada campur tangan IPO lah ya. Jadi paling kelihatan cuma 3 tahun ini doang di belakang. Ini pun aku rasa juga pasti dipercantik. Nggak 100% mirip pada keadaan sebenarnya. Jadi yang ditampilkan bagus. Tapi aku nggak tahu ya realisasi nanti ke depannya bagaimana. Gitu. Secara valuasi, pairnya ini di harga 244 yang terakhir ya. Pairnya ini di 7x16. PVBRnya itu 1,41. PI ratio ini pair ya. Jadi aku pikir sih harganya masuk ke kategori wajar ya. Kenapa masuk ke kategori wajar? Karena nilai bukunya itu sudah di atas 1 kali. Tapi padahal kan aku bilang PVB wajar itu sekitar 2 kali. Tapi ini kan di bawah 2 kali, tapi di atas 1 kali. Kenapa bisa begitu? Karena pertumbuhan ekuitasnya aku lihat kayaknya lumayan pelan ya. Ini sebelum IPO ya. Ini kan IPO kita kecualikan ya. Ini ekuitasnya lompat karena IPO. Tapi kalau kinerja sebelumnya ya kurang menarik ya. Ekuitasnya bahkan sempat turun di 2020. Ini sempat turun. Jadi ini naik, terus turun. Dan ini kayaknya tipis banget. Omset pun naiknya tipis nih. Nah, jadi untuk saat ini dikatakan kategori wajar. Dan ini dari laba bersih berbanding ekuitas atau ROI ya. Jadi laba bersih berbanding ekuitas itu kira-kira itu di bawah 1%. Eh, di bawah 10% soalnya saya sebut. Di bawah 10% itu kurang menarik ya. ROI yang menarik itu di atas 10%. Jadi laba bersih dibanding dengan ekuitas. Jadi seberapa besar laba bersih bisa meningkatkan ekuitas. Ini di bawah 10%. Jadi ya segini harusnya udah masuk kategori wajar. Kecuali laba bersih ini bisa meningkat di tahun 2022 ini bisa meningkat menjadi 100 miliar ya. Tidak yang segini ya. Tidak seharga 89 miliar tapi menjadi 100 miliar. Misalnya 100 miliar ya. Nah, ini akan berkurang. Menjadi lebih kecil. Ini juga berkurang lebih kecil. Dan ini bisa dikatakan murah kalau mereka bisa lompat ke... Di tutup tahun itu mereka mendapatkan 100 miliar lebih. Gitu. Untuk posisi saat ini mereka wajar menurutku ya. Untuk pengangkutan batu bara dan lain-lainnya. Ini kinerja tahunan mereka oke tapi karena masih baru belum kelihatan pola yang sebenarnya. Jadi kita mungkin harus tunggu 5 tahun lagi baru kelihatan pola yang sebenarnya. Gitu. Oke, langsung ke bagian dividen. Ini halaman dividen ya. Jadi mereka di 2022 kemarin bagi dividen 3,99 ya. Dibayarnya di bulan Juli tanggal 7. Yieldnya itu 1,5% kecil di bawah bunga deposito bank ya. Atau suku bunga bank BI saat ini. Jadi kurang menarik kalau kalian kejar dividen. Tapi yang pasti mereka sepertinya akan rajin bagi dividen. Kenapa? Karena ini ada nama direksi ya. Bahkan nilainya 5,6% 5,6%. Jadi mungkin mereka ini ingin mendapatkan pendapatan dari dividen juga. Jadi makanya nama mereka muncul. Jadi selain mereka mendapat gaji mereka ingin mendapat dividen juga. Jadi kemungkinan besar mereka akan rajin bagi dividen. Gitu. Oke, ini dari harga saham meluncur ya. Meluncur dari maksudnya baru listing langsung drop. Dropnya lumayan parah sampai di harga seratusan lalu naik lagi. Mungkin mengikuti ginerja laporan keuangannya ya. Laporan tahunannya itu naik. Akhirnya harga sahamnya mulai meranjak ya. Meranjak, mulai meranjak. Turun, naik lagi, naik lagi. Jika ini bisa laba bersihnya minimal 89 lah ya. Atau 90. Atau bisa mencapai 100. Ini pasti bisa naik lagi. Mungkin bisa di sekitar. Mungkin akan balik ke harga IPO. Kalau mereka berhasil mencetak laba bersih yang tinggi di tahun ini. Atau ditutup di akhir tahun ini. Kemungkinan tahun depan bisa ini. Bisa seharga IPO mereka. Listing mereka layak sekitar 440. Dan kembali lagi, di akhir tahun 2022 ini mereka bisa mencetak di range sekitar 89 atau 100 miliar. Kalau bisa, bagus banget. Itu dari sisi harga ya. Nah ini berita-beritanya. Yang aku bikin kaget adalah Optimis pengangkutan kargo tumbuh 5-10%. Yang aku bikin kaget adalah Mereka cuma target laba bersihnya tumbuh 15%. Ini target yang sangat konservatif atau target yang cukup aman ya. Padahal kalau misalnya ini aja, kuartal 1 aja, sudah hampir memakan setengah dari 2021. Itu belum kuartal 2, belum kuartal 3, belum kuartal 4. Kalau kuartal 4 yang penuh ya segini, 89 miliar. Ini sudah naik 2 kali lipat dibanding, 2 kali lipat lebih loh. 2 kali lipat lebih dibanding 2021. Bayangin kan. Dengan kinerja kuartal yang satu begini, yang naiknya lumayan banyak, tapi mereka pasang target yang cuma tumbuhnya itu 15%. Nah jangan-jangan di kuartal 2, 3, 4, mereka nggak berharap banyak. Jangan-jangan. Atau gimana? Aku kurang menuruti. Nah ini yang menjadi sesuatu yang membingungkan bagi diriku. Ya harusnya mereka bisa target, mungkin bisa tumbuh lah 100% lebih atau bagaimana. Tapi kalau misalnya mereka targetnya 15% dan kenyataannya bisa tumbuh 100% lebih, ini menjadi perusahaan yang bagus. Kemungkinan terbangnya bisa tinggi harga sahamnya. Mungkin bisa terbang balik lagi ke harga 300an atau 400an ya. Harga ini mereka opennya itu 370. 370 berarti sekitar segini lah ya. Melebihi beberapa bulan lalu ya. Yang sekitar 200. Jadi itu aja sih yang bikin kaget ya. Padahal di kuartal 1 mereka ini, tumbuhnya itu udah hampir setengahnya sih 2021. Gitu. Oke sih. Kalau mereka masih bidik pertumbuhan, harusnya bagus. Pertumbuhan laba bersih 15%. Kinerja Ciamik, Hasnur, atau Hais optimis mencapai target. Bukan mencapai lagi, melebihi target ya sepertinya ya. Jadi kita langsung masuk ke simpulan aja ya. Untuk jangka pendek, jangka pendek itu artinya di bawah 1 tahun ya. Untuk jangka pendek di bawah 1 tahun ini kemungkinan mereka ada kenaikan harga saham ya. Karena lompatan dari laba bersihnya itu cukup tinggi. Dua kali lipat lebih ya. Dari 6,6 miliar sampai ke 22,3 miliar. Cukup tinggi dan omsetnya pun terbangnya cukup tinggi ya. Dari 77 miliar ke 141 miliar. Kalau misalnya seperti yang aku bilang, misalnya laba bersihnya bisa mencapai di atas 89 miliar. Bahkan mencapai 100 miliar. Ini valuasinya akan menjadi murah. Dan harganya akan terbang. Gitu. Jadi semua kembali lagi di nanti, di kuartal nanti. Kuartal 2 nanti ya. Di beberapa hari ke depan. Tanggal 30 Juli atau 31 Juli. Kalau misalnya hasilnya di kuartal 2-nya menjadi 45 miliar. 45 miliar. Wah ini bisa kemungkinan bisa naik lagi harga saham ya. Gitu. Untuk jangka pendek ya di kuartal 2 ya. Jadi kalian harus tunggu di kuartal 2. Lompatnya ke 45 atau di bawah. Kalau di bawah 45 berarti dia turun di kuartal 2 ya. Tapi kalau misalnya sampai 45 ke atas. Berarti mereka mengalami peningkatan. Gitu. Jadi kesimpulan jangka pendeknya semua balik lagi tergantung kuartal 2 ya. Tapi kalau kita boleh tebak-tebakan. Kemungkinan bisa bertumbuh sekitar 45 ya. Jadi jangka pendeknya kalian bisa boleh beli sih sebenarnya. Boleh beli. Jangka pendeknya itu di bawah 1 tahun ya. Bukan 1 bulan. Bukan 1 minggu. Bukan 1 hari. Jangka pendeknya itu di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun itu bisa 9 bulan. Bisa 10 bulan. Bisa 11 bulan. Atau mungkin bisa 11 bulan lebih 20 hari. Bisa seperti itu. Jadi jangka pendek oke. Mereka masih bisa. Sepertinya masih bisa naik lagi. Kalau kuartal 2 nya positif. Kemudian. Bagaimana omset mereka bisa bertambah. Atau labah bersih mereka bisa bertambah. Ini tergantung dari kontrak yang mereka dapatkan. Atau penambahan kapal. Jadi kan mereka. Bisnis utamanya itu adalah kapal ya. Pengangkutan. Si pink. Nah jadi omset mereka bisa bertumbuh jika mereka ada belanja kapal. Jadi kalian harus tungguin berita dari mereka ya. Mereka ada belanja kapal atau tidak. Di tahun ini kalian harus lihat. Di bulan ini sampai di akhir bulan. Di tahun ini kalian harus cari tahu ya. Kalau kalian yang beli saham ini kalian cari tahu apakah mereka tambah kapal atau tidak. Kalau misalnya mereka tidak tambah kapal. Kemungkinan tahun depan mereka gak bisa dapat omset. Kenaikan omset atau kenaikan labah bersih. Ini satu hal ya. Dua hal yang lainnya itu adalah selain tambah kapal yaitu sekarang posisi mereka itu kapalnya banyak yang nganggur atau sudah full semua. Kalau sudah full semua mereka kalau mau gak omset ya mau gak mau beli kapal. Tapi misalnya kalau misalnya masih ada kapal-kapal yang nganggur mereka masih bisa tambah omset dengan cara kapalnya itu jangan dibikin nganggur. Jadi banyak kontrak atau klien yang masuk. Jadi omset mereka ini bisa bertumbuh nih. Jika kalau ada kapal baru. Kapal baru atau tidak ada kapal yang nganggur. Misalnya utilisasinya itu maksudnya kalau misalnya 100% berarti tidak ada yang nganggur kapal. Utilisasinya itu mencapai sekitar dari misalnya kan sebelumnya 60% atau kapal nganggurnya itu 40%. Bisa menjadi 90% lah ya gitu lah. Tapi kita gak tau nih posisinya sekarang 60% atau sudah mendekati 100%. Kita gak tau yang kita bisa lihat saat ini yang ada kapal baru atau tidak. Dan utilisasi saat ini posisinya lagi dimana 60%, 70% atau berapa persen. Kalau 60% mereka masih bisa naikin menjadi 90% atau 100%. Jadi masih ada peningkatan dari sisi omset atau labar bersih. Jadi kalian tunggu itu aja sih kalau misalnya mau invest jangka panjang. Jadi kalau untuk invest jangka pendek boleh. Tapi kalian harus perhatikan di kuartal 2 nanti. Mungkin tunggu mereka publish laporan keuangan kuartal 2. Mereka kalian baru masuk untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang. Ini aku masih belum berani untuk invest ke mereka ya. Kalau misalnya aku di posisi kalian aku belum berani untuk jangka panjang. Karena kenapa? Karena ini kan bisnis kapal ya. Dan mereka angkutnya komoditas. Dan komoditas itu permintaannya itu bisa naik turun. Kadang mungkin hari ini atau tahun ini lagi banyak. Kita nggak tahu 2-3 tahun mendatang itu bisa menurun atau lebih naik lagi atau sama aja gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi kalau jangka panjang kemungkinan sih aku tidak. Tapi kalau untuk jangka pendek boleh. Tapi tunggu sampai laporan keuangan kuartal 2-nya dipabis dulu deh. Baru masuk. Gitu sih. Oke sih. Itu aja penjelasanku. Jangka panjang? Nggak ya. Karena kita nggak tahu komoditas ini bisa bertahan berapa lama. Abu-abu loh kalau komoditas ya. Lalu yang jangka pendek kalian tunggu laporan keuangan kuartal 2-nya dipublish dulu aja. Positif atau negatif. Maksudnya positif atau negatif yaitu bisa mencapai 45 atau di bawah 45. Kalau di bawah 45 berartinya wah kayaknya bener nih mendekati 15%. Artinya kinerja 1 doang yang bagus. Kinerja kuartal 1-2-nya yang bagus 2, 3, dan 4 jelek. Atau kalau misalnya berhasil mereka mencetak 45 miliar di kuartal 2-nya ini berarti bagus. Baru kalian masuk. Ya itu aja sih paling. Jadi kalian harus tunggu kuartal 2 ya. Kuartal 2 itu dipublish 31 Juli atau 30 Juli tergantung mereka. Atau mungkin 1 Agustus gitu. Jadi beberapa hari lagi tunggu aja. Oke. Kalau misalnya ada tambahan atau informasi yang salah kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu pembahasan tentang saham HEIST. Ini sebenarnya masih baru. Jadi aku belum bisa menentukan apakah ini saham yang bagus atau yang jelek. Tapi kalau kalian ingin invest, ini perusahaan yang aman. Keuangan mereka sehat. Kinerja laporan keuangan yang kuartal 1-nya bagus. Jadi boleh masuk untuk jangka pendek aja. Gitu. Tapi harus tunggu kuartal 2-nya di-publish ya. Ini bisnisnya sehat sih sebenarnya. Bisnisnya sehat. Kuartal keuangan yang kuartal 1-nya bagus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.